Rambut merah dan beruban Tertentu seperti stres, usia yang sudah tua, gejala suatu penyakit, hingga gizi buruk Cara menghitamkan rambut secara alami Rambut hitam terlihat lebih cantik Terkadang rambut hitam dianggap sebagai salah satu simbol rambut yang subur dan ideal Hal inilah yang mendorong banyak sekali masyarakat mencari cara menghitamkan rambut secara alami Sebenarnya menghitamkan rambut sangatlah mudah sekali Bahkan kamu tak perlu keluar banyak modal untuk pergi ke salon Namun sebelum membahas mengenai cara alami menghitamkan rambut Simak terlebih dahulu penyebab-penyebabnya berikut Penyebab rambut memerah dan ubanan faktor genetik Apabila kamu memiliki orang tua berambut merah Maka secara tidak langsung gen tersebut akan membuat rambut kamu memerah Jadi, jangan heran apabila kamu memiliki rambut merah lain dengan orang Sering terkena sinar matahari, terkena sinar UVA dan UVB juga dapat menyebabkan rambut menjadi memerah Hal ini bisa terjadi karena pigment rambut terurai oleh panasnya sinar matahari Terutama ketika siang tiba Sampo yang tak cocok Beberapa sampo yang mengandung banyak bahan kimia seperti alkohol Mereka memiliki sifat panas dan dapat melarutkan pigment warna hitam rambut Penggunaan gel rambut Biasanya gel rambut banyak digunakan oleh para lelaki Meskipun dapat mempermudah kita menata rambut Tetapi penggunaan gel yang tak cocok akan mengakibatkan rambut bermasalah Rebonding, penggunaan hair dryer dan rebonding menurut saya sebenarnya sangat merusak rambut Karena proses tersebut akan membuat susunan pigment dan selalami rambut terganggu Akhirnya, munculan berbagai masalah seperti rontok, rambut merah, mudah patah, uban, dan sebagainya Baca, cara meluruskan rambut tanpa rebonding Mengecat rambut Bagi kamu yang suka mengecat rambut, terutama cat berwarna non-hitam, harap selalu waspada dengan munculnya warna kurang menarik pada rambut Cara alami menghitamkan rambut dengan mudah dan permanen Banyak orang yang menganggap menghitamkan rambut secara alami itu tidak tahan lama, namun saya tidak setuju dengan anggapan semacam itu Karena dengan penggunaan ramuan tradisional yang benar, dijamin rambut kamu akan hitam dalam waktu lama Berikut beberapa bahan yang bisa kamu pakai Cara membuat rambut hitam legam secara alami Biji pepaya efektif menghitamkan rambut 1. Air teh basi Mungkin bagi kita air teh yang sudah pasti tidak berguna, namun mulai sekarang saya sarankan kamu tidak membuang air teh tersebut Dalam air teh basi sebenarnya terkandung senyawa zinc, vitamin, kalsium, dan beragam mineral lainnya yang sangat baik untuk menormalkan pigmentasi rambut Manfaat teh basi tidak hanya untuk menghitamkan rambut saja Kandungan mineral essence yang ada di dalam air teh ini juga baik untuk mencegah munculnya uban rambut secara alami Agar hasilnya maksimal, diamkanlah air teh basi selama semalam Menghitamkan rambut dengan air teh basi Pertama buatlah secangkir teh tanpa gula, lalu diamkan selama semalam Ketika pagi harinya, basuhkan teh basi tersebut ke seluruh bagian rambut Pijat-pijat sebentar selama 5 menitan agar meresap, lalu diamkan selama 25 menit Terakhir bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih, atau kamu juga bisa keramas 2. Buah alpukat Manfaat alpukat sangatlah besar sekali Konon, buah alpukat banyak digunakan oleh para ratu kerajaan untuk merawat dan menjaga kesehatan rambut mereka Setelah diteliti, kandungan nutrisi dalam alpukat memang cukup efektif untuk membuat rambut menjadi lebih sehat, lembab, dan hitam secara alami Cara alami menghitamkan rambut dengan alpukat, siapkan satu buah alpukat segar, kemudian keruk daging buahnya dengan menggunakan sendok atau alat pengeruk lainnya Selanjutnya campurkan halusan daging buah alpukat tadi dengan air perasan jeruk nipis lemon Aduk-aduk merata sampai membentuk krim pasta Bilas rambut dengan air dingin sampai bersih, kemudian oleskan halusan alpukat secara merata ke seluruh bagian rambut Tutup dengan menggunakan shower cup atau apabila tidak ada gunakan handuk basah selama 30 menit Bilas dengan menggunakan air dingin sampai semua buah alpukat bersih dari rambut 3. Biji pepaya hitam Mungkin baru melihat biji pepaya saja kita sudah merasa jijik, apalagi jika biji tersebut digunakan ke area kulit kepala Akan tetapi meski demikian, biji pepaya sangatlah efektif untuk obat penghitam rambut alami Bahkan biji pepaya terbukti sangat baik untuk melembabkan rambut dan mencegah uban Cara menghitamkan rambut dengan biji buah pepaya Pertama siapkan sebanyak 30 biji buah pepaya, kemudian sangrai tanpa menggunakan minyak sampai kering Selanjutnya tumbuk biji-biji tadi sampai halus Lalu campurkan bersama minyak kelapa sampai membentuk adonan mirip sampo Oleskan halusan biji pepaya secara merata ke seluruh bagian rambut Pijat sebentar selama kurang lebih 5-10 menitan, lalu diamkan 30 menit agar meresap sempurna Untuk membersihkannya, kamu bisa langsung keramas 4. Kelapa hijau Kelapa hijau mengandung air yang cukup segar di dalamnya Biasanya air tersebut dimanfaatkan untuk membuat tes yang sangat menyegarkan Apalagi jika kita konsumsi ketika cuaca sedang terik-teriknya Namun selain segar, ternyata kelapa hijau juga sangat bermanfaat untuk rambut Cara menghitamkan rambut dengan kelapa hijau Siapkan satu buah kelapa hijau yang masih tergolong cukup segar dan garam dapur secukupnya Parut kelapa tanpa kulit dengan menggunakan alat, apabila tidak ada kamu bisa pergi ke pasar Setelah itu campur halusan kelapa tadi dengan garam dapur sampai merata Kemudian peras hingga menghasilkan sari kelapa, mirip santan Oleskan air perasan tersebut ke seluruh bagian rambut 20 menit Lalu bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih Untuk hasil maksimal, lakukanlah selama 7 hari berturut-turut 5. Daun kembang sepatu Daun kembang sepatu dikenal memiliki kandungan mineral alami yang cukup lengkap Mulai dari zat besi, kalsium, kalium, dan masih banyak lagi Kandungan-kandungan mineral inilah yang bermanfaat untuk mengembalikan pigment alami rambut kamu Dengan penggunaan rutin, dijamin rambut kamu akan lebih sehat dan cantik sempurna Cara menghitamkan rambut dengan daun kembang sepatu Pertama ambil sebanyak 15 lembar daun kembang sepatu segar Cuci bersih daun kembang sepatu tadi sambil diremas-remas hingga mengeluarkan semacam gel Sebelum menggunakan, bersihkan air air rambut dengan cara keramas Setelah itu, oleskan remasan daun tadi secara merata ke seluruh bagian rambut Diamkan selama 30 menitan, kemudian bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih sempurna 6. Kopi Kopi merupakan sumber kafein cukup tinggi yang dapat memperpanjang usia seseorang Biasanya orang-orang sangat suka merawat wajahnya secara rutin dengan masker kopi Akan tetapi, ternyata kandungan kafein dan senyawa lain dalam kopi juga terbukti cukup mujarap untuk menghitamkan rambut Cara menghitamkan rambut dengan kopi alami Sedulah kopi seperti biasa, kemudian biarkan sampai dingin Saring dan pisahkan air kopi dari ampasnya Cuci rambut kamu dengan menggunakan air kopi tersebut sampai beberapa kali Lalu bilas rambut memakai sampo seperti keramas biasanya 7. Teh hitam Teh ada banyak sekali jenisnya Ada teh hijau, teh hitam, teh coklat, dan masih banyak lagi Orang Eropa sudah banyak membuktikan manfaat besar dari teh hitam Termasuk salah satunya bermanfaat untuk membuat rambut hitam alami Selain itu, teh hitam juga bisa menjadi solusi bagi kamu yang memiliki masalah rambut terontok dan berketombe Cara menghitamkan rambut alami dengan teh hitam Seduh teh hitam dengan air panas tanpa tambahan gula Biarkan seduhan teh tersebut sampai dingin, lalu tuang ke dalam mangkuk Bilaskan seduhan teh hitam tadi secara merata ke seluruh bagian kulit kepala Diamkan selama 30 menitan, lalu bilas dengan menggunakan sampo dan kondisioner sampai bersih 8. Kacang kenari hitam Kacang kenari hitam mempunyai senyawa mineral, vitamin, dan kandungan lainnya yang cukup berkhasiat untuk menghitamkan rambut secara alami Meskipun jarang diterapkan, tetapi banyak orang yang mengaku puas setelah menggunakan kacang kenari hitam ini Berminat? Cara menghitamkan rambut dengan kacang kenari hitam Siapkan satu genggam kacang kenari hitam, lalu geprek secara kasar Rebus kacang kenari hitam tadi dengan menggunakan air secukupnya hingga mendidih Diamkan sampai dingin dulu Saring air rebusan kacang kenari hitam, lalu bilaskan ke seluruh bagian kulit kepala selama 30 menitan Akhiri dengan membasuh rambut menggunakan sampo sampai bersih 9. Coklat Coklat cukup identik sebagai sebuah simbol cinta, terutama ketika hari Valentine tiba Mengonsumsi coklat secara berlebihan memang tidak baik, karena dapat mengakibatkan obesitas Namun kamu bisa menggunakan coklat untuk menghitamkan rambut secara alami dari luar Cara alami menghitamkan rambut dengan coklat, campurkan coklat bubuk dengan air secukupnya hingga membentuk pasta Oleskan secara merata ke seluruh bagian rambut yang bersih, diamkan sambil ditutup dengan menggunakan handuk basah hangat Jika sudah 20 menitan, bilas masker coklat tadi dengan menggunakan air dingin hingga bersih sempurna Agar lebih bersih, kamu bisa menggunakan sampo dan kondisioner Catatan, tambahkan juga campuran sampo ke dalam pasta coklat supaya hasilnya lebih maksimal Terutama sampo yang khusus untuk menghitamkan rambut 10. Rosemary Daun rosemary telah terbukti cukup lama sebagai obat penghitam rambut alami Daun jenis tanaman ini mengandung beragam nutrisi mulai dari mineral, vitamin, dan masih banyak lagi Kandungan inilah yang terbukti sangat baik untuk memberikan warna hitam sempurna pada rambut secara alami Cara alami menghitamkan rambut dengan daun rosemary, petik daun rosemary secukupinya saja, kemudian cuci bersih dengan menggunakan air dingin Remas-remas daun tersebut sampai hancur dan berbentuk kecil-kecil lalu masukkan ke dalam cangkir hingga setengah bagiannya Rebus dengan menggunakan air sebanyak satu cangkir sampai mendidih Diamkan air tersebut hingga dingin lalu saring Bilaskan air rebusan daun rosemary ke seluruh area kulit kepala sampai merata Pijat selama 5 menit supaya peredaran darah lancar, lalu bilas dengan menggunakan sampo dan kondisioner 11. Daun rambutan Daun rambutan mengandung senyawa saponin, tanin, dan polifenol yang terbukti cukup efektif untuk meningkatkan produksi pigment pada bagian rambut Selain bermanfaat untuk memberi warna hitam rambut, kandungan mineral alaminya juga terbukti sangat baik untuk mencegah kerontokan rambut Cara menghitamkan rambut dengan daun rambutan, petik daun rambutan yang masih segar secukupinya saja Lumatkan daun tersebut dengan cara meremasnya sampai hancur Tambahkan beberapa sendok air, lalu peras hingga mengeluarkan sarinya Oleskan air perasan tersebut secara merata ke seluruh bagian rambut Setelah 30 menitan, bilas dengan menggunakan sampo dan kondisioner sampai bersih 12. Lidah buaya, aluvera Siapa yang tidak tahu dengan lidah buaya? Tanaman satu ini cukup bermanfaat untuk merawat kesehatan rambut secara alami Dalam lidah buaya terkandung berbagai macam mineral alami yang dapat membantu menghitamkan rambut, menebalkan rambut, mengkilaukan rambut, dan bahkan membuatnya subur secara alami Cara alami menghitamkan rambut dengan lidah buaya Siapkan lidah buaya secukupnya, usahakan yang baru dipetik Patahkan kemudian ambil gel yang ada di dalamnya Oleskan gel tersebut secara merata ke seluruh bagian kulit kepala Diamkan selama 30 menitan, lalu bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih 13. Minyak Zaitun Konon, minyak zaitun sering dipakai oleh Ratu Pelopatra, dia adalah ratu tercantik sejagat yang berasal dari Mesir Akhirnya manfaat minyak zaitun terungkap oleh para ahli, termasuk salah satunya berkhasiat untuk menghitamkan rambut secara alami Cara menghitamkan rambut dengan minyak zaitun Terlebih dahulu siapkan minyak zaitun atau olive oil secukupnya Kamu bisa membeli ke supermarket atau pasar apabila tidak ada Pastikan rambut dalam keadaan bersih, kemudian oleskan minyak zaitun sambil dipijat secara merata Tutup dengan handuk hangat selama 30 menit, lalu bilas dengan air dingin sampai bersih sempurna 14. Buah mangga mentah Ternyata selain nikmat dikonsumsi, buah mangga mentah sangat berkhasiat untuk menghitamkan rambut Namun supaya nanti hasilnya lebih maksimal, pastikan kamu juga menambahkan daun mangga yang masih segar Cara alami menghitamkan rambut dengan buah mangga, siapkan buah mangga mentah dan daunnya sesuai kebutuhan Haluskan kedua bahan tersebut dengan menumbuk atau menggunakan blender sampai halus sempurna Tambahkan sedikit air sampai membentuk pasta, lalu oleskan langsung secara merata ke seluruh bagian rambut Tutup handuk hangat selama 30 menitan, kemudian bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih 15. Minyak kelapa dan lemon Ini nih yang terakhir, yuk kamu dapat menggunakan lemon dan minyak kelapa Kedua bahan alami ini sudah terbukti sangat berkhasiat untuk merawat kesehatan rambut Termasuk untuk meningkatkan pigmentasi yang bisa menghitamkan rambut secara alami Cara menghitamkan rambut dengan vitamin dan minyak kelapa Campurkan kedua bahan alami tersebut dengan jumlah seimbang dan sesuai panjang rambut Oleskan secara perlahan-lahan ke seluruh bagian rambut Sambil mengoleskan beri pijatan lembut selama 5 menit supaya meresap Selanjutnya bilas dengan air dingin sampai bersih sempurna Selesai Bagaimana? Tertarik mencobanya? Cara menghitamkan rambut secara alami di atas akan lebih maksimal apabila kamu bisa menerapkan secara rutin dan konsisten Saran saya, lakukan salah satu cara di atas minimal 3 hari sekali Biasanya dalam jangka waktu 3-4 bulan rambut akan lebih hitam secara permanen Semoga bermanfaat dan selamat membuktikan